jadi kalau kesini ada di ini ya di alamat ipu.bk slash products slash cooltools ya ini alamatnya ya ini bisa dengar disini kemudian ini sebenarnya adalah sebuah alat simulasi untuk pendingin sistem dan beberapa hal yang terkat dengan sistem pendingin contoh misalkan ada siklus analis siklusnya kemudian sizing of main components maksudnya adalah ukuran masing-masing komponen seperti misalkan kapasitas kompresor kapasitas evaporator kapasitas kondensor dan kapasitas ekspansi dan juga optimisasi-optimasi maksudnya kalau misalnya Anda ingin mengoptimalkan sebuah sistem itu bisa menggunakan software ini tanpa harus kemudian melakukan eksperimental jadi seperti simulasi oke sebenarnya kultus ini merupakan lanjutan dari coolpack ya jadi dulu coolpack namanya ini coolpack nih cuma coolpack sudah tidak di apa sudah tidak masih ada sih cuma tidak tidak didevelop lagi jadi dia merupakan sistem yang lebih tua bahkan pas zaman kuliah saya sudah pakai coolpack ibaratnya folder collection of simulasi model sama fungsinya sama seperti cooltools nah cuman ini tidak tidak apa tidak di apa tidak di perbaru lagi jadi sudah cukup apa ya sudah cukup jadulah sistem database-nya makanya kita nggak pakai ini lagi jadi kita pakai yang sifatnya pakai cooltools yang ini ya oke nah untuk cara downloadnya Anda bisa langsung masuk sini ya bagian sini download cooltools version 111 ini terbaru ya di tanggal 14 Maret 2024 jadi masih masih baru sudah berapa perbaikan seperti displaynya kemudian fix normal stability dan lain sebagainya oke nanti eh di download aja ya soalnya sih di sini ini saya sudah download jadi Anda apa namanya tinggal di download saja terus di install ya untuk yang kemarin ada masalah di proses instalasinya bisa dikasih tahu nggak masalahnya di apa Oh ini ini pasalnya udah download ya terus terus sudah disuruh install kan terus setelah install klik finish dan nggak terjadi apa-apa setelah itu udah langkali saya coba gitu terus nggak terjadi apa-apa tuh maksudnya eh ada muncul cooltoolsnya atau tidak ada apapun terjadi sepatu munculnya nggak 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 keluar tampilan pen seven softwarenya Всё Okay Enakbstaman kenapa ya Anda pakainya eh Windows versi berapa Windowsher CD464-nya lah pagar 4 GB nggak atau 8 GB gitu ada beberapa ada beberapa kemungkinan sih kenapa nggak muncul ya yang pertama adalah biasanya dari software-software seperti itu membutuhkan kenapa Windows versi 10 versi 10 harus sama kayak saya ya ini atau mungkin dugaan saya adalah anda perlu install seperti misalnya Microsoft Visual Studio di komputer anda One Eternity later Oke udah muncul ya Nah biasanya software-software seperti ini itu butuh software tambahan salah satu yang mungkin itu adalah Microsoft Visual Studio C++ ya software itu biasanya ada di gratis internet ya biasa nggak ukur nggak besar sih cuma kalau misalkan mungkin dia nggak muncul disebutkan server itu coba ada install dulu ya nama software Microsoft Visual Studio C++ itu salah satu software mungkin diminta Oke nah untuk software sendiri tampilan seperti ini ya biasanya sih record masih nggak besar sih Cuma memang kalau misalkan di komputer Anda nggak ada beberapa software dibutuhkan sama fulltools ini biasanya nggak munculnya jadi nanti mungkin diinstal beberapa software saja Oke untuk tampilan seperti ini ya fulltools di bagian atas ada files ada tools ada help ya kemudian di sini ada OneStageDx ada OneStageFlooded nah maksudnya apa Master OneStageDx ini adalah dia sistemnya menggunakan standar maksudnya gimana ya sistem standar seperti yang layaknya sudah saya ajarin kepada kalian contoh misalkan disini ada condensor ada kompresor ada evaporator ada kantor ekspansi dan ada tambahan pada saat ini dan session gets hit passenger disini Oke ini OneStageDx artinya dia sifatnya normal oke Nah kalau OneStageFlooded ini maksudnya adalah dia ada tambahan beberapa bagian atau beberapa komponen sehingga eh prosesnya itu akan lebih panjang dan dia tanda kutip ada kata flooded ya, flooded itu kan kayak banjir gitu ya, kata-kata banjir kan, kenapa ada kata-kata banjir disini, karena disini ada tambahan liquid separator, jadi disini seolah-olah tanda kutip kayak ada kelebihan cairan gitu, disini makanya dibilang kata-katanya flooded itu banjir, sebenarnya bukan banjir dalam artian sebelahnya, tapi lebih kepada ada lebih banyak cairan disini, di liquid separaturnya, oke, nah sekarang saya jelaskan dulu terkait beberapa komponennya, ya, pertama adalah kompresor ya, biasa kompresor itu adalah fungsinya meningkatkan memempa refigran dari fase liquid jenuh ke fase uap ya, atau fase superheated, disini ada discharge line atau apa namanya, jalan keluar dari kompresornya, kemudian ada kondensor, fungsinya adalah untuk kemudian mengubah refigran dari fase uap ke fase cair jenuh, ya, kemudian disini ada lagi suction gut heat exchanger, fungsinya adalah untuk menukar kalor sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak sih, tapi disini tambahannya ada heat exchanger, fungsinya apa, fungsinya kalau seandainya misalkan pada kondensor atau pada refigran yang keluar dari kondensor masih terdapat kalor berlebih, ini kan fungsinya kondensor kan melepaskan kalor, nah misalkan masih terdapat kalor berlebih, masih bisa dibuang di heat exchanger ini, jadi fungsinya membuat kalor berlebih, tapi kalau enggak ya, enggak, dia fungsinya hanya sebagai tambahan saja dalam sistem ini, kalau, kalau yang di buku yang saya jari kan enggak ada kan, heat exchanger kan, tapi dia ada tambahan, heat exchanger kalau-kalau dari keluaran dari, apa, kondensor ini masih terdapat kalor berlebih, masih bisa dibuang di heat exchanger ini, kemudian session line ya, session line ini jalur masuk ke evaporator, kemudian evaporator fungsinya adalah untuk mengubah refigran dari campuran, cair dan uap ke fase cair jenuh, ya, fase cair jenuh, kemudian ini ada kartu ekspansi, di mana kartu ekspansi, ini enggak ada perubahan fase, ya, perubahan fasenya itu hanyalah dari cair jenuh ke fase campuran, tapi tidak ada perubahan, hanya ada perubahan fase, tidak ada pertambahan kalor, di kasus, di sekurus ideal ya, kemudian balik lagi ke kartu, apa, ke heat exchanger atau ke penukar kalor, oke, untuk kemudian grafik disini disampaikan, kan, seperti ini ya, ini 178 maksudnya ada titiknya, ya, 23 titiknya, ya, disini 2 dan 3, 4 dan 5 titiknya, dan 6 titik di, apa, namanya, di kartu ekspansi, jadi kalau dari sini 1 itu kan, titik sini ya, nih ya, fase masuk ke kompresor, 2 itu fase ke kompresornya, ya, 3 itu adalah di chart line-nya, sebenarnya di chart line-nya, kalau di dalam konteks, apa namanya, perancangan yang aslinya, sebenarnya ada tambahan komponen satu lagi, cuma kita enggak bahas itu dulu sekarang lah, ya, kita anggaplah di chart line-nya sebagai proses masuk saja ke evoconensor itu, ya, 3 itu di chart line, kemudian 4 ini, 3 dan 4 ini adalah sebenarnya bagian evaporator, ya, kalau Anda lihat disini, 3 dan 4 evaporator, kemudian 5 itu disini mana, 5, 5 disini ada disini ya, masuk ke kartu ekspansi, kemudian 5, 6 ini kartu ekspansi, Anda lihat disini, kartu ekspansi, ya, kemudian 6, 7 itu adalah evaporator, dan seterusnya ini siklusnya, siklus darana, nah, disini, kalau Anda lihat, saya ada sedikit summary, disini menggunakan refigrant R290, kalau Anda pernah ke, yang sering ke rumah, ya, biasa tahu ya, itu freezer di depan ini pakai R290, ya, cuma saya lupa nama, nama apa, nama, ilimihnya apa, tapi R290, oke, terus disini ada COP-nya, 3,1867, ada efisiensinya, efisiensi karnot ya, apa maksud efisi karnot itu, efisiensi karnot itu adalah efisiensi ideal, jadi pernah saya jelaskin nih di video pembelajarannya, ada efisiensi siklus, ada efisiensi sakarnot, efisiensi siklus itu adalah efisiensi asli hasil dari perancangan Anda, ya, jadi misalkan Anda ngerancang temperaturnya itu minus 15 di evaporator, di kondensor 30 derajat, misalkan, dan seterusnya dapat efisiensi 0,4, nah, itu adalah efisiensi siklus, nah, kalau efisi karnot ini adalah efisiensi ideal, jadi, dia hanya mempertimbangkan suhu-suhu masuk dan suhu keluar saja, jadi T1 dan T2 saja, jadi dia, ada rumusnya di video pembelajarannya, saya nggak begitu ingat ya, tapi intinya hanya memperhitungan siklus ideal saja, bukan siklus aktualnya, jadi ada, kalau di siklus karnot ya, ada isentropic kompresi, ya kan, terus ada isothermal, isothermal kondensor, ya, jadi disini nih, kalau siklus karnot ya, ini isothermal kompresi, ya, eh, sorry, isentropic kompresi, isothermal kondensor, disini, kemudian disini ada iso-isentropic ekspansi, dan disini ada isothermal evaporator, jadi disini, bedanya adalah, kalau pada siklus karnot itu, diasumsikan kompresornya berada pada kondisi isentropic, isentropic itu maksudnya adalah, kondisi itu tidak terdapat gesekan, tidak ada color keluar, tidak ada pembuangan color sama sekali, ideal intinya lah ya, isentropic itu, isothermal itu maksudnya, kondisinya isothermal kondensor, maksudnya adalah, kondisi kondensasi berada pada kondisi thermal atau tempat yang sama, kalau isentropic atau ekspansi maksudnya adalah, isentropic artinya berada kondisi kondensasi pada kondisi siklus idealnya, maksudnya tidak ada pembuangan color, tidak ada gesekan, tidak ada rugi, ya, segala macamnya, dan kemudian iso-thermal evaporator artinya, evaporasi berada pada kondisi yang tempat yang sama, tapi itu siklus karnot, kalau siklus-siklus yang ini beda lagi dia, dia tidak isentropic dia, dia cuma kompresor saja, kondensor saja, kondisi ekspansi dan juga evaporator saja, tidak ada iso-thermal dan tidak ada isentropicnya, itu kalau siklus yang biasa, tapi kalau siklus karnot tadi ada isentropic dan ada iso-thermal, kemudian disini ada beberapa penjelasan ya, untuk temperaturnya, stage 1, stage 2, 3, 4, dan seterusnya ya, temperaturnya, segala macamnya, artinya apa? artinya dengan anda menggunakan software ini, anda sudah bisa menemukan nilai-nilai temperatur tekanan dan segala macamnya, dari masing-masing refigran, jadi anda tidak perlu mencari di tabel lagi, cukup pakai ini, sudah bisa menemukan itu, oke, nah, terus apa bedanya sama yang ini? sama saja, one stage flooded ini sama saja, cuma memang, kalau anda lihat disini, dia ada 2 siklus disini, jadi ada sekompresor ya, 1 ke 2, ada di shot line disini, 2 ke 3 ke 4, kondensor, 4 ke 5, 5 ke 5 ini, ini ya, 1, 2, 3, 4, 4 ke 5 ada kota ekspansi, kemudian disini ada liquid separator, nah, liquid separator fungsinya apa? liquid separator ya, disini ya, di setelah 5 ini, atau disini fungsinya, fungsinya untuk memisahkan refigrant yang sudah berada fase liquid sepenuhnya, dipisahkan ke sini, jadi misalnya ini, ini kan dari 4 ke 5 kan kota ekspansi ini, ini ada liquid separator disini, nah, memisahkan dia, jadi, fungsinya adalah supaya, yang masuk ke, apa namanya, evaporator ini, hampir sepenuhnya uap, dengan cair yang minimum, jadi, yang cair digeser ke sini, digeser ke 6, yang cair, set, ke sini, yang masih agak, uap-uapnya dimasukkan ke dalam evaporator, jadi, fungsinya apa? sebenarnya adalah untuk, apa ya, menambah kemampuan atau kapasitas dari evaporator, supaya refigrant yang masuk ke evaporator, semua sudah berada pada fase uap jenuh, nggak ada cair lagi, tapi tetap ada cairnya, karena kan posisinya disini, jadi tetap istilahnya mengurangi, mengurangi cairan yang masuk ke evaporator, kenapa harus dikurangi cairannya? karena, cairan itu akan mengurangi kapasitas refigrant di dalam menyerap talor, dari tempat yang akan kita dinginkan, jadi, kalau misalkan, anggaplah, misalkan ya, tanpa liquid separator ya, misalnya ini ya, misalnya ini ya, nah ini, ini kan nggak ada liquid separator nih, jadi, misalkan nih, si refigrant berada secampuran, misalkan campurannya adalah 60% uap, 40% cair, nah, berarti, si refigrant itu hanya bisa menyerap dengan optimal sebesar 60% saja, karena, yang fase uapnya cuma 60%, 40% fase liquid itu sifatnya hanya, ya, nggak pernah berpengaruh terhadap penyerapan kalor, dari ruangan atau tempat yang akan ketinginkan, sementara, kalau pakai yang ini, yang ada liquid separator ini, berarti refigrant, tanda kutip, diharapkan sepenuhnya sudah berada pada fase uap jenuh semua, sehingga, sedaya refigrant akan bisa, dengan optimal, menyerap seluruh kalor dari tempat atau ruangan yang akan ketinginkan, jadi, itu fungsi di situ, ya, kenapa ada liquid separator, tapi, selebihnya sih, sama aja semua fungsinya, cuma ada tambahan liquid separator, nah, nanti, saat Anda nantikan, sekarang fokus yang terdekat adalah, tugas mengganti pertemuan pertama ya, dari soal konfesional, plus ada UTS perancangan kan, untuk masalah waktu pengumpulan, nggak apa-apa, bisa kita, apa, undur nanti, misalkan, jadi jubat depan, misalkan nggak masalah, yang ini Anda bisa optimal menggantikan, nah, untuk konteks UTS perancangan atau soal konfesional adalah, nanti Anda diminta memilih, Anda mau pakai sistem yang mana, apakah mau pakai sistem OneStage DX ini, tanpa ada liquid separator, ataukah pakai OneStage Flooded yang ada liquid separatornya, tapi, semuanya sama, sistem intinya, ya, fungsi dari apa, fungsi dari si, kultur sini adalah untuk menemukan, nilai-nilai atau temperatur, tekanan, dan segala macam halnya, terkait dengan, refigren yang Anda pilih, jadi, ini ada pembinaan refigren di sini, ini kalau di sini ada, RFigren R7177 ya, kalau tadi, yang di OneStage DX ini adalah, R290, dan seterusnya. Oke, dari penjelasannya, Anda mau tanyakan dulu nggak, terkait penjelasan awalnya? Nggak ada, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini kemudian, ada siklus spesifikasi, ada banyak data di sini, dan ada auxiliary. Saya sih lebih fokus ke, cycle spesifikasi-nya, jadi, atau spesifikasi siklus ya, di sini ada beberapa data, terus ini ada, kalau tambahan sih ya, ya bolehlah dipakai, tapi ini, pakai default juga boleh gitu, tapi kalau bisa sih, yang saya lebih tekankan adalah, cycle spesifikasi ini. Oke, sekarang kita mulai satu persatu ya. TE ini maksudnya adalah temperatur evaporator. Anda mau design berapa? Nah, ini kembali kepada Anda, mau design berapa? Momenus 10, momenus 15, terserah, tergantung pada, kayak tadi Anda pilih, apakah dia mau freezer makanan, apakah dia mau obat-obatan, macam-macam ya. Kalau temper condenser pun sama, ini tergantung kepada perancang. Oke, perancang. Ini bisa Anda hitung juga ya, delta T-nya bisa Anda naikkan juga, atau bisa Anda turunkan juga, pressur loss-nya di delta P-nya juga bisa Anda naikkan, bisa turunkan. Oke, nah, untuk suction gas heat exchanger, ini Anda boleh milih, tanpa heat exchanger, atau ne GSHX, SGHX, sorry, SGHX, atau ada, suksion gas heat exchangernya. Terserah, ini boleh dipilih dua-duanya, terserah, nggak ada masalah ya. Karena tadi saya bilang, ini cuma tambahan. Memastikan tadi, kalau masuk ke, apa, masuk ke, lupa tadi ya, masuk ke, mana, masuk ke evaporator itu, sudah sepenuhnya, harapannya, sepenuhnya objenuh. Atau, kalau misalkan masih ada kalor yang berlebih, masih bisa dibuang, ibaratnya. Ibaratnya, itu saja sih fungsinya si, heat exchanger ini. Ya, nggak apa, tidak, ya, ada pengaruh ke efesisi, tapi nggak banyak. Ya, ini kalau misalkan nggak dipilih, nggak ada, ada, no pilihnya, tapi kalau mau ada, boleh pilih ini. terserah, bebas ya. Refigrannya, full probe aja, cuma satu ya, jenisnya. Kemudian, R2, Anda bisa pilih di sini nih, macam-macam di sini, ada R11, sampai R21, R115, R16, R16, R10, ini udah saya jelasin kemarin ya, di video sebelumnya ya, jadi jenis refigrannya, ada yang jenis yang sifatnya udah terbakar, ada yang sifatnya ramah lingkungan, macam-macam, jadi Anda boleh milih sesuai yang Anda rancang. Ini kalau ini saya nggak bisa intervensi, jadi ini tergantung Anda merancangin mau pakai yang mana. Misalkan saya pakai R134 ya, tapi biasanya R134 biasanya yang lebih mahal ya. Ini mahal ya itu. Kemudian, nah ini nih, boleh capacity, ini ada heating capacity, ada muscular, ada flow, ada boleh pilih ya. Bisa Anda pilih nih, bisa Anda pilih, terserah ya. Bisa Anda masukkan beberapa angka-angkanya. Nah, bagaimana penentuannya Pak? Penentuannya terserah. Karena kan perancangan. Nah, jadi nanti, ini akan bisa dilihat, apakah efficient atau tidak, dari hasil yang ada di sini. Ini di sini ya sih dia. Nah, apakah nanti dia efficient atau nggak, di sini hasilnya. Jadi, kita nggak bisa, nggak bisa jasmen, nggak bisa jasifikasi sebelum dia disimulasiin. Kalau dia disimulasiin, baru kita bisa turut-tani. Oh, berarti dia 3,2, misalkan, bisa lebih bagus lagi nggak? Ya, itu terserah Anda. Ya, itu cara penentuannya ya. Efficient rate efficiency berapa, atau mau pakai, jadi bisa pilih, bisa pakai efficient rate efficiency, ataukah pakai kilowatt ya. Terserah ini boleh macam-macam ya. Sama tadi juga, cycle capacity, mau pakai yang cooling capacity, atau heating capacity, apakah pakai mass flow rate, apakah pakai volume flow rate, dan macam-macam ya. Oke, kemudian compress heat loss-nya mau dihitung berapa persen. kalau heat loss factor ini, boleh dilihat dari katalog ya. Jadi, misalkan Anda, nyari katalog kompresor ya, silakan dipakai nanti, apa, dilihat, apa namanya, istilahnya katalog berapa persennya itu, silakan dicari lah. Heat loss-nya, atau di show temperature ini, biasanya ada di katalog kayak gini-gini nih. Ada di katalog dari kompresornya. Nah, suction line. Nah, suction line ini adalah, gara, apa, kalau bahasnya, pipa suction kan, mensuction kan, menyedot ya, pipa masuk, misalnya gitu, atau tempat masuk. Jadi, bisa ditentukan masing-masing seperti ini ya. Oke. Nanti bisa kelihatan kalian nih, saat performa berapa di sini, misalkan, setobanya jadi 20, misalkan. Ada perubahan nih, oh, nggak ada perubahan misalkan, tapi bisa kelihatan di sini. COP-nya berapa, ya, bisa kelihatan di sini langsung. Nah, kalau kayak gini sih, sebenarnya sih gampang aja, artinya nggak, nggak ada satu desain yang, lebih baik atau lebih benar, nggak ada. Jadi, terganggu Anda nanti, bagaimana rancangnya, dan bagaimana hasil dari, apa simulasi di sini. Kalau auxiliary tambahan aja, jadi misalkan Anda mau, dikatakan volume efisiensi. Volume efisiensi itu apa? Volume efisiensi itu adalah, kalau di kompresor itu ada, gerakan piston kan. Nah, seberapa jauh gerakan piston itu bisa naik dan turun, itu adalah volume efisiensi. Kemudian, apalagi disperlisement volume, nggak tahu, bisa dikenalkan dua-dua ya, apa bisa dinyatakan sebagai disperlisement volume, dari kompresornya, atau volume efisiensi. Ya, sebenarnya sama-sama juga sih, semua. Sama-sama ini, kemampuan kompresor itu, dalam mengkompresi refigrant-nya. Cuma dia beda bahasa aja. Dan juga, tapi tentunya beda ini ya, beda satuan ya, keduanya. Ini ada tempat ingresnya juga ya, berapa derajat, berapa Kelvin, segala macamnya. Tapi nanti bisa langsung kelihatan, dia nilai-nilainya disini ya. Kemudian, berapa lama pengoperasian, juga bisa ditentukan disini ya. Bisa kelihatan, ketahuan langsung disini. Rp1.000 misalkan. Terlalu kelihatan disini perubahan-perubahannya, dan seterusnya. Oke, jadi prinsipnya sih apa sih? Kultus itu semua simulasi aja ya, simulasi dari sistem yang tadi Anda rancang, Anda pasti nanya, Pak, Pak, kalau temperaturnya 40, dikondensor, terus temperatur di evaporator, minus 20, apa sih bedanya, Pak? Ya dari sini. Kalau itu saya juga bisa jawab juga, tapi dari sini bisa langsung kelihatan. Andi bisa mencoba-nyoba, nanti langsung kelihatan beda-bedanya apa. Kayak ini, ini aja sih sebenarnya sih, nggak ada lagi ya. Oh, ini sih, kompresor ya, ini penonton space compressor, misalkan. Ini, kalau misalkan Anda mau ubah, boleh di sini. Jadi, lebih detail lagi, misalkan, temperatur use of the spread-heat-nya, temperatur inlet-nya berapa, temperatur kondensor berapa, dan segala macam ini, lebih detail lagi, boleh disini lebih ubah-ubah ya. Kapasitas berapa. Ya sebenarnya sih, ini lebih kepada coba-coba sih. Cuma nanti kan Anda disuruh menentukan kapasitas kompresor, karena dicoba nanti pakai ini. Ya. Sama proses kayak tadi. Jadi, apapun yang Anda simulasikan di sini, yang di bawah sini, itu nanti akan muncul di sini. Dia, nilainya-nilainya. Nah, tinggal nanti Anda ngitung deh, pakai apa, pakai apa, hitung-hitungan yang sudah saya ajarin. Ini apa, aparatur ya, tipenya apa, macam-macam, ada water, air-air itu udara, water itu air gitu ya. Bisa diubah-cobah aja. Sampai jumpa.